selamat menikmati jumpa lagi di video Umi nah ini dia ya kondisi terkini dapur Umi, macem-macem pekakas dari gudang ya ada apaan sih itu, ada obeng entah bagaimana itu ya, kondisi dapur ini benar-benar tebel sama si debunya debu kamar mandian sampai bisa ditulis dan ini dia kondisi semuanya kocar, kacir, serba berantakan nah disini pun juga sama ya, debunya juga dan itu murni ya itu cucian numpuk karena memang gak bisa ngapa-ngapain, bahkan untuk masak pun sangat sulit, dan dibawah pun juga sangat banyak debunya debu apa ya ini ya, debu kamar mandi, dan ini sampai cobek pun bisa ditulis, dan labunya juga banyak banget, dan ini semua pekakas itu kotor, super kotor dan lihat ini dia kondisi pintu kamar mandinya juga bisa ditulis, dan ini dia hasilnya ya, yang kemarin sudah dieksekusi dan ini kondisinya benar-benar tebel sama si debu tembok ya ini tuh kemarin sudah dicoba instalasinya gitu kan ya sudah buat semuanya tuh dipasang juga sowernya kemudian selangnya juga langsung dicoba gasnya langsung dimasukin dan itu mesinnya dipasang juga dan setelah kita pasang semuanya ternyata airnya gak bisa keluar seperti yang ada di youtube-youtube kemarin itu katanya kalau airnya gak kuat mempak ke atas dia itu gak bakalan muncul gak bakalan hidup gitu kita coba ya ini ya nih gitu kita hidupkan katanya itu kecil banget tuh gak full gitu kan dan itu juga mesinnya gak hidup sama sekali nah sekarang kita coba air panas tuh ini hidup ya ini air biasa makin deres pertengahan ini air panas tuh kan airnya tambah mati kalau air panas kita lihat ya itu tadi sudah on ya air panasnya nah itu airnya segitu aja yang keluar dan untuk mesinnya gak nyala jadi ini masih beli alat lagi masih beli alat untuk memompanya ya jadi kita itu alat kalau ini hidup tuh padahal deres tapi pas pakai so apa heater gak bisa jadi gitu ya kita tutup dulu lagi nah sekarang Umi mau lanjut bersih-bersih dulu sambil nyicil dan Umi mau ambil bak dulu ya nah ini dia ya kondisi gudang mau ambil barang dulu dan itu dia ya selang untuk gasnya jadi selang gasnya itu langsung masuk ke bagian gudang dan di gudang ini tembusan dari si kamar mandi dan ini dia gudang yang kemarin kita permak sudah sedikit terisi dan ya kembali ke pacar kacir lagi karena adanya proyek kamar mandi ini nah ini dia bagnya ayo kita ambil terima kasih untuk semua bunda-bunda yang sudah klik video Umi yang mengucapkan terima kasih banyak dan ini adalah video kegiatan Umi sehari-hari apalagi Umi tuh rumahnya baru aja selesai dibangun ya jadi banyak banget area yang harus dipermak kenapa kok dipermak karena memang kondisinya gak murni 100% full selesai dan ini adalah kondisi dapur Umi karena sudah nge-tembokin apa sih ngebocorin tembok kamar mandi jadi banyak banget debu dan sekarang mau dibersihkan semuanya mau diangkut semuanya dan ini membutuhkan waktu seharian penuh karena kalau gak sehari ini diselesaikan nanti tuh bakalan makin tebel debunya dan bakalan makin kotor gitu loh dan ini mau nguci dulu semua cucian piring yang sudah numpup dan itu adik via di belakang juga nemenin ya seperti biasa dimana ada emaknya disitu pasti ada anaknya nah gimana dengan kondisi bunda semuanya semoga bunda-bunda semua masih dalam keadaan sehat walafiat ya nah disini juga Umi tetap untuk beres-beres untuk untuk bekerja ya untuk apa sih ini keseharian supaya badan lebih fit karena beberapa hari ini memang sedikit agak-agak enak badan gitu tapi gak apa-apa yang penting tetap bisa beraktifitas supaya imun kita bisa tetap terjaga dan mood kita untuk beberes bisa tetap terjaga juga nah itu semuanya sudah sedikit agak dikeluarkan ya dari bawah dan ini sudah selesai semuanya mari kita angkut pindahkan ke kamar karena kalau gak dipindahkan itu bakalan lebih tebel lagi berhubung sekarang Abi masih di kantor ya dan juga membeli alat tambahan untuk si kamar mandi supaya showernya itu bisa hidupnya lah jadi yaudah kita bersih-bersih dulu bersama adik V dan itu tadi ada bak merah ya bak air sih ini itu bekas air yang gak dipakai jadi yaudah dibuatin untuk wadah-wadah di dapur ini supaya nanti bisa lebih enak aja untuk nyimpannya dan alhamdulillah ini tuh kalau sudah selesai penuh banget untuk satu bak ini ini tuh bak air ya isi berapa liter gitu ya banyak pokoknya tingginya hampir seumi ya kalau umi jongkok gitu dan ini yang di bawah dikeluarkan semuanya sebisa mungkin sebersih mungkin apapun yang ada di bawah itu semuanya diambil dan dibersihkan dan di bawah ini tuh lumayan banyak banget sih pekakas-pekakas yang disimpen karena ya itu beberapa tahun ini yang nyimpannya ya di bawah aja gitu gak ada tempat lain jadi semuanya ditetap rapi di bawah jadi dipake semuanya disimpen disitu semuanya jadi kalau kotak-kakit ya bahkan kotak-kakit semuanya dan ini lanjut untuk mau ngerapihin semuanya hingga bener-bener rapi dan itu adik via ya kalau di luar main semua apa yang ada lanjut ini umi minta bantuan abi untuk ngangkatin dan abi juga sudah selesai ya untuk ngerjain tugas kantor dan ini dia kondisi terkini dapurnya sudah lumayan rapi dan di bawah juga tinggal separoh separoh yang harus dibersihkan dan itu abi juga baru aja beli alat pompanya supaya bisa untuk naikin si shower-nya dan juga itu barang-barang pekakas dapur yang sudah terkumpul umi jemur sementara nah kondisinya sudah siang dan itu adik via main dan ini abi juga langsung ngecobain mesin si pompanya ternyata Alhamdulillah ya bekerja dan itu mesinnya juga nyala apinya juga nyala gitu ya dan ternyata ya oke berhasil airnya langsung panas nah makin kita ngatur posisinya itu kegede airnya itu makin panas dan kalau di tengah ya airnya bakalan anget nah itu dia ya apinya merah menyala itu tuh kayak kompor gitu loh kalau kita ngeklikin si kompor gimana cetet gitu ya sama sih sama kayak gas biasa gitu loh sama kayak kompor gas biasa nah lanjut ini di sore harinya berhubung sudah istirahat siang sudah makan siang juga dan ini mau melanjutin untuk bersih-bersih area kamar mandi abi minta umi untuk bersihin supaya besok itu bisa langsung di isi keramik isi keramik dipakein keramik tembok-temboknya jadi mungkin ini tuh kalau nge-permak itu bener-bener di-fullin berhubung budgetnya ada yaudah di-fullin semuanya pake keramik dan oke umi langsung ganti baju dengan baju proyek dan di tengah proyek umi ini ada katak nah ini katak ini nih yang sering ada di kamar mandi maka dari itu pengen banget ya untuk diselesain kamar mandinya supaya gak banyak katak yang dateng ke kamar mandi ini gak tau dari mana mungkin dari lubang air kali ya nah ini wami langsung bersihin semuanya awalnya sih gigi tapi lama-kelamaan setelah dikerjain ya biasa saja gitu ngebersihin ngambil sisa-sisa debu atau tanah-tanah yang ada di kamar mandi semuanya hingga tuntas dan sambil lalu digosok-gosok ya supaya bener-bener hempas semua si debu-debunya nah untuk lubang kamar mandinya sendiri itu di apa sih ditutup pakai plastik ya tuh ditutup pakai plastik jadi airnya itu bakal tergenang kita tunggu sampai dia itu nyusut dan menyisakan si debu-debunya nah berhubung uminya itu sudah selesai ya untuk ngebersihin kamar mandinya lanjut ini mau ngebersihin semua area dapur yang tersisa dan itu lumayan banyak nupuk lagi karena kita baru aja selesai makan gitu ya selesai masak yang bisa dimasak dan ya gitu deh kalau sudah selesai masak selesai makan ya pasti bakalan nambah lagi tuh cucian nah ini dia ya ungi adalah rak untuk si pekakas peralatan tempur yaitu panci-panci wadah-wadah teflon gitu ya semuanya disini itu berdebu banget jadi harus dibersihkan pakai spon dan juga sabun termasuk si keranjangnya juga debunya tebal banget jadi harus dibersihkan juga untuk pengerjaan ini tuh lumayan sangat menguras tenaga ya karena sedikit demi sedikit kita keluarkan kemudian kita cuci kemudian dibilas setelah itu dijemur yaudah lumayan gitu dan ini kisaran jam setengah limaan sore ya abie mau masang untuk colokan si mesin pompanya jadi mesin pompanya itu kudu wajib ada tambahan colokan jadi ditambahin lah disitu nanti abie bakal naik ke atas gubuk ya atas itu untuk nyatuin si listrik ini ke listrik utama dan tetap umi disini dibawah ngeberesin semuanya hingga selesai nah itu adik piya ya nyanyi gak tau nyanyi apa yang penting yaudahlah umi goyangin aja dan alhamdulillah semuanya sudah selesai dan ini sudah malam ya jadi umi makan dulu cemilan yang sudah dibeli tadi dan juga ya selesai kita istirahat dan sampai disini aja dulu video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga bunda-bunda semua gak bosen ya dengan video umi sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita makan dulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati